Intro Bencana nasional non alam Masih kita rasakan sampai sekarang Dampaknya tidak hanya di perekonomian, wisata, ataupun seni budaya Melainkan juga berdampak di dunia pendidikan Pendidikan anak usia dini Merupakan pendidikan awal paling dasar bagi kehidupan seorang manusia Dengan jumlah anak yang sedang menikmati proses bermain dan belajar Se-Kabupaten Gunung Gidul Sekira 9 ribuan anak Maka untuk meningkatkan dan sebagai wahana komunikasi Dan silaturahmi Para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Sekabupaten Gunung Gidul Melalui Himpau di Gunung Gidul Berkumpul di BMT Dana Insani, Wonosari Himpau di intinya pada kesempatan ini diundang Yang didalamnya Himpau di itu melibuti Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Di bahaya Kabupaten Gunung Gidul ini Karena era sekarang masih pandemi konflik 19 Dan walaupun keadaan normal tapi keadaan menunggu gitu Di beberapa kapalipun memang di dalam siswa merah Sehingga ini ada perdisi Yang merasa perlu memberikan edukasi Pada para pendidik laut Agar dalam istilahnya pandemi ini Bisa menjaga keselamatan dan kesehatan diri Dan ini yang kami hadirkan adalah Adalah wakil dari pendidik 18 kapalipun Masing-masing kapalipun terdiri dari 4 pendidik Dan pengurus di tingkat PAUD Kabupaten Gunung Untuk PAUD ini selama pandemi COVID-19 ini Kami melaksanakan pembelajaran dari rumah BDR, belajar dari rumah Karena untuk istilahnya mungkin seperti tingkat SDSM-PSMA Dalam artian untuk menghadirkan anak ke lingkup pembagaan Ini tetap risiko Karena untuk karakter anak itu kan mobilitasnya tinggi Dan dari sisi jaga jerak Kalau mungkin dari sisi cuci tangan Menjaga kebersihan kami bisa Tapi untuk istilahnya untuk jaga jerak Itu ya masih agak sulit untuk membiasakan Karena kebiasaan lama itu ya biasa Datang pecah tangan terus pemain dengan pemain Imawan Umat Harif mengabarkan dari Kapanewon Wanosari Kabupaten Gunung Hitul Untuk Gunung Hitul TV Kapanewon Wanosari Kabupaten Gunung Hitul TV